Ya, polemik pendidakan, kasus plecen seksual yang terjadi di KPI dalam dua pekan belakangan ini dan juga kasus-kasus sejenis lainnya yang bahkan tidak terekam di media masa maupun sosial semakin memperbesar kekhawatiran bahwa Indonesia tampaknya belum keluar dari darurat kekerasan seksual. Apalagi kejelasan nasib aturan yang sedang digodok saat ini yakni RU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berubah nama menjadi RU Tindak Pindana Kekerasan Seksual juga dipertanyakan. Nah, sebagian pengamat mengkritisi hilangnya 85 pasal dalam draft terbaru termasuk pasal yang dianggap dapat menjamin perlindungan bagi korban. Kita bahas lebih dalam bersama tiga narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Wakil Ketua Balek DPR Republik Indonesia Mas Wili Aditya. Selamat malam Mas Wili. Malam, ini apa kabar? Baik, Mas Wili sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, salam sehat semua untuk kita ya. Salam sehat semuanya. Dan yang kedua ada Ketua Komnas Perempuan, Mbak Andi Yentriani. Selamat malam Mbak Andi. Selamat malam, sehat semuanya ya. Salam sehat semuanya. Baik, Mbak Andi juga sehat ya? Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada dosen hukum UGM, Bu Iyi Sri W. Ediono. Selamat malam Bu Iyi. Selamat malam Mbak, semoga sehat selalu ya. Sehat selalu, Bu Iyi juga sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Kita lanjutkan langsung ke dialognya saya ke Mas Wili terlebih dahulu. Mas Wili, sudah sampai sejauh mana pembahasan ROTPKS saat ini? Sejauh mana ya? Sejauh mata memandang lah. Berapa persen deh mungkin kalau bisa digambarkan? Ya, ini baru saya presentasikan kemarin 30 Agustus setelah melakukan lima kali rapat dengar pendapat umum. Memang balik dalam rangka penyusunan draft yang baru. Termasuk Mbak Iyi, termasuk Mbak Andi, kami undang dalam memberikan pokok-pokok pikirannya. Nah, tentu ini masih draft awal yang dipresentasikan 30 Agustus sekarang sampai pada tahapan masukan dari fraksi-fraksi terhadap catatan draft yang kami presentasikan. Mas Wili, pasalnya masih sama dengan yang awal, 40 pasal yang fokus pada 4 tindak kekerasan seksual itu? Ya, sejauh ini sudah ada banyak masukan yang paling intensif. Ini Komunus Perempuan, Mbak Kakak Andi ini. Bahkan kemarin hari libur pun saya sama teman-teman ini menerima masukan semua ya. Karena apa? Karena tentu presentasi drama awal itu ya suatu hal yang awal itu masih banyak kekosongan. Nah, kami menerima masukan semua ya. Kemarin ada jurnal perempuan, Kaliana Mitra, ada PMI, besok jam ya, cukup konsen ya. Itu satu langkah maju. Ada hal yang disampaikan tadi. Mas Wili, suaranya sedikit putus-putus, Mas. Iya, sekarang bisa dengar. Oke, cukup jelas. Ya, memang apa yang Pani sampaikan tadi, memang ada beberapa hal yang menjadi catatan yang sampai hari ini menjadi konsen kita adalah tentang hak korban, hak keluarga korban, dan saksi. Itu langsung kami masukkan ya. Nah, sekarang beberapa hal, walaupun ini namanya tindak pidana khusus, berkaitan dengan rehabilitasi, berkaitan dengan pencegahan, itu bahkan partisipasi publik itu menjadi bab tersendiri. Jadi, semua kita tampung, dan penyiatan ini adalah untuk semata-mata perlindungan korban. Ini satu-satunya rancangan undang-undang yang memiliki perspektif berbasis korban. Yang kedua adalah memudahkan, menyefektifkan langkah aparat penegak hukum, polisi, dan jaksa dalam penindakan. Begitu, Pani. Oke. Mas Wili, sebelum saya nanti masuk ke Mbak Andi lagi, ini kita juga harus menanyakan kenapa judul dari rancangan undang-undang atau RU-nya diubah? Ya, begini. Ini masukkan dari RDPU dan belajar tentu ya. Dari kekeliruan-kekeliruan dan apa ya. Kalau boleh kita jujur mengatakan mentok lah ya. Tadi Pani kan bikin infografis ya. Ini kan ada dua kutub yang benar-benar tariknya luar biasa ya. Nah, tentu kita benar-benar satu fakta tentang kekerasan seksual ini tidak boleh kita tutup. Sama sekali ini kan fenomena gunung es, apalagi yang terakhir ini sangat mencemaskan ya. Glorifikasi itu ya. Jadi, bagaimana kemudian membuat bridging ya Pani? Tentu bridgingnya dengan kehadiran undang-undang. Nah, kalau tetap dengan satu skema yang lama, saya kebetulan dialog dengan banyak teman-teman yang... Kan landasan pembentuk undang itu tiga Pani. Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan juridis. Filosofis dan sosiologis untuk kasih itu sendiri berat ya. Dan bahkan cendung abstrak ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar pada pengalaman yang lalu ketika judulnya penghapusan kekerasan seksual di dalam bab satu ketentuan umum aja, detailing tentang definisi jenis-jenis KS itu beratnya na'udzubillahiminzalik ya. Enggak selesai-selesai ya. Nah, maka kemudian ini adalah sebuah jalan apa ya. Kalau mau dikatakan seobjektif jalan tengah lah. Jalan tengah biar kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Yang kedua adalah tentu bagaimana ini adalah formula untuk aparat penegak hukum yang selama ini menjadi konsep baik ya. Biar mereka memiliki legal standing yang cukup presisi lah gitu. Karena sedau ini adalah kekosongan-kekosongan dari KS yang spesifik. Kita punya RUKWP, Undang-Undang Perkawinan, PKDRT, perdagangan orang, hormografi, ITE, dan lain sebagainya. Itu belum cukup kuat untuk memberikan keadilan bagi korban. Jadi kami mencoba menawarkan ini. Itu ini masih terbuka dari pandangan perbaikan. Tentu jangan lupa PPT uang politik. Dan yang memiliki hak suara itu adalah fraksi-fraksi yang ada di Panja. Nah, sejauh ini kami batasnya sih minggu depan semua catatan itu akan masuk ke Panja. Kemudian saya akan membuat rapat Panja. Begitu, Pani. Oke, baik. Kalau gitu Mbak Andi, ini tanggapan Komnas Perempuan atas perubahan baik dari judul maupun juga isi dari draft RU ini seperti apa? Ya, dalam sisi kita di Komnas Perempuan pertama-tama kami tentunya sangat apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh BALEC untuk memajukan pembahasan ini. Karena kalau tidak dimulai, kita bisa-bisa sampai akhir periode tidak ada pembahasan sama sekali gitu secara formal. Dan tentunya kita berharap bahwa segera akan ditetapkan ini menjadi inisiatif dari DPR dan pembahasannya betul-betul bisa selesai sebelum masuk ke tahun politik. Nanti tahun politik sudah beda lagi nih konsentrasi banyak orang gitu kan. Nah, yang kedua kita juga apresiasi bahwa misalnya dengan memastikan judul tindak pidana kekerasan seksual karena dia juga ada kekuatan lain ya yang disampaikan oleh Mas Willi tadi. Tapi Komnas Perempuan setuju dengan perubahan nama itu? Peristiwa kekerasan terhadap kekerasan seksual itu merupakan sebuah kejahatan yang patut dipidana dan dia juga memudahkan betulnya aparat hukum untuk membaca aturan pidananya. Nah, juga ada beberapa hal lain yang menurut kami berkesesuaian ya dengan upaya kita untuk mengajukan baik itu hukum acara pidananya gitu dan juga untuk upaya pemulihan korban. Sekalipun dia belum lengkap, karena kami sungguh meminta agar nanti di dalam diskusi berikutnya memberikan hati yang lebih jauh pada urusan pemulihan bagi korban, kemudian juga soal pencegahan dan juga pengawasan. Selain tentunya kami tetap mendorong agar bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual yang sebelumnya sudah ada di rancangan undang-undang sebelumnya, jadi ada misalnya pemaksaan aborsi dan pemaksaan perkawinan itu menjadi sesuatu yang bisa kita bahas lebih lanjut karena memang kejadiannya ada gitu ya dan dialami oleh perempuan Indonesia. Seperti juga pemaksaan prostitusi dan juga perbudakan seksual. Nah, ada beberapa hal lain terkait dengan hukum acara yang tentunya kita harapkan bisa ada terobosan, misalnya kan kalau untuk kasus-kasus yang banyak dilaporkan misalnya kasus inses ya yang setelah bertahun-tahun gitu baru kemudian bisa dilaporkan. Sekarang itu kan dia seperti stagnan ya dalam proses hukumnya. Nah, kita sungguh berharap rancangan undang-undang ini bisa menjembatani kekosongan-kekosongan maupun hambatan-hambatan hukum yang selama ini dihadapi oleh korban keterasan seksual. Oke, Mbak Andi tapi singkat saja mungkin, kalau dari perubahan jurunama sendiri Komnas Perempuan setuju tidak? Untuk perubahan namanya sebetulnya dia salah satu nama yang diperbincangkan ya di awal sekali apakah mau tindak pidana kekerasan seksual atau penghapusan kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, kami setuju dengan itu meskipun kami juga bisa menawarkan beberapa opsi lainnya karena kita bisa lihat kata penghapusan itu juga kita kenal ya. Misalnya di undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga atau penghapusan diskriminasi berbasis ras dan etnis. Jadi, kita punya landasan untuk penggunaannya dan juga misalnya dengan kata pemberantasan tindak pidana tertentu juga ada. Nah, yang menjadi menurut kami sih yang menjadi kunci adalah enam elemen kunci yang kita harapkan betul-betul menjadi perhatian yang akan memberikan peluang akses keadilan yang lebih besar bagi korban ini yang harus ada. Oke, itu nanti rana-nya Mas Wili untuk menjawab apakah enam elemen kunci ini dibahas dengan jelas dalam draft baru. Tapi saya ke Bu Yi dulu. Bu Yi, kalau misalnya dari kacamata pakar hukum sendiri, apa urgensi dari pengadaan rancangan undang-undang TPKS, ini sudah berganti namanya jadi TPKS, di Indonesia saat ini? Dilihat dari kasus-kasus yang muncul semakin banyak justru pada saat pandemi COVID-19. Terima kasih, Mbak. Sudah pasti bahwa keberadaan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan sebuah koreksi nantinya terhadap sistem peradilan pidana kita yang memang selama ini abai terhadap perlindungan korban. Ditambah lagi memang dari segi peraturan perundang-undangan di kitab undang-undang hukum pidananya itu tidak mengatur banyak hal terkait dengan kekerasan seksual. Jadi ada banyak bentuk kekerasan seksual yang tidak terakomodir di dalam hukum-hukum yang ada, baik di KUH pidana maupun tindak pidana khusus lainnya. Dan yang kedua tentu saja kita tahu ya sejak tahun 1981 dengan keberadaan kitab undang-undang hukum acara pidana yang terkait dengan prosedur bagaimana membawa kasus itu ke dalam sistem peradilan pidana lebih banyak dan lebih fokus pada hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Jadi sangat minim sekali bicara tentang hak korban. Jadi saya menekankan keberadaan RUU ini sangat ujen. Apalagi telah disampaikan bahwa kasusnya sangat banyak, bentuknya beragam. Sekarang ini ada lagi kan berbagai bentuk kekerasan seksual yang berbasis online yang tidak akan cukup misalnya diatur dengan undang-undang yang ITE yang masih dengan memiliki paradigma yang masih sangat konsensional melihat kekerasan seksual berbasis gender. Oke, tapi menurut Bu Iyi sendiri apakah materi-materi atau konsen tersebut sudah tercakup dalam draft rancangan undang-undang terbaru TPKS ini? Pertama, saya menghargai terlebih dahulu ya inisiatif BALEC ya. Karena sudah lama sejak tahun 2017 terus ketika prolegnas yang terbaru ini kita menunggu ya draft yang mana ini yang akan menjadi dasar untuk kita memberikan maksukan. Jadi keberadaan rancangan 30 Agustus 2021 saya kira baik dan menarik untuk kita perbincangkan. Jadi itu sudah jelas. Dari segi judul saya sangat mendukung karena memang saya berpikir RUU ini harus diarah kepada hukum tindak pidana khusus ya. Namun memang ada beberapa catatan ya. Saya pikir tadi Pak Wili sudah menyatakan memang RUU ini merupakan RUU hasil negosiasi berbagai kepentingan. Saya yakin tidak mudahlah balik membahasnya. Tapi semoga nanti dengan proses yang ada kita akan lebih berdialog, lebih konstruktif. Walaupun kita nanti ada proses negosiasi, ada standar-standar minimum perlindungan korban dan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan serius, itu tetap harus ada dan masuk di dalam draft tersebut. Nah nanti bagaimana mekanismenya, saya pikir kita akan berdialog lebih baik ya. Karena memang sekarang ada beberapa bentuk yang sudah pasti itu perlu. Nah tapi nanti kita akan diskusikan misalnya kita bicara tentang kekerasan seksual eksploitasi. Saya menangkap ini di dalam pembahasan itu hendak mengatur eksploitasi yang rendah sampai pada yang sangat tinggi, pelacuran paksa ya. Tapi saya kok melihatnya ada tidak terlalu pas juga itu kalau semuanya dimasukkan ke dalam satu pasal. Ada kejahatan-kejahatan yang spesifik dengan unsur-unsur yang tertentu yang memang harus dispesifikan. Kalau kita melihat aja ke UHP kita sekarang misalnya membawa lari perempuan untuk dikawin. Dia sangat khusus ya. Jadi setiap pasal itu sangat khusus mengatur kejahatan tertentu. Nah saya pikir nanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau sekarang RUU Tindak Tidana Kekerasan Seksual menjadi penting dan untuk mengatur yang lebih baik. Tapi saya sangat mengakresiasi terutama Pak Willy ya yang sudah memberi breakthrough bahwa oke sekarang ada draft, mari kita berikan masukan bersama-sama. Baik, dialog yang lebih lanjut terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang ini tidak hanya di DPR saja, tapi akan kita bahas lebih dalam di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan bagaimana nasib kejelasan RUU TPKS yang sampai dengan saat ini belum kunjung beres pembahasannya di DPR. Saya kembali ke Mas Willy Aditya lagi. Mas Willy tadi ada masukan dari Mbak Andi kemudian juga Bu Iyi terkait dengan terutama 6 elemen kunci yang ada atau menjadi konser. Apakah ini juga jelas dalam esensi draft RUU terbaru? Ya, apa yang dikatakan oleh pertama Mbak Iyi, tentu itu jadi catatan kami. Nanti Mbak Iyi tentu mungkin sudah dapat draftnya, benar apa yang dikatakan Mbak Iyi, nanti apa yang jadi konser baik, nanti coba kita simulasikan, ini yang coba saya simulasikan dengan beberapa teman-teman lain ya. Nah, misalnya masalah pendampingan. Selalu ini kan yang menjadi pendampingan itu teman-teman dari civil society organization ya. Nah, bagaimana ruang mereka sejauh ini itu tetap harus kita akomodir ya. Karena negara kita sangat limited dalam proses pendampingan. Yang kedua, katakan oleh Kak Andi tadi, ya 6 elemen kunci ini menjadi fokus kita. Ini undang-undang yang satunya perspektif pendampingan korban. Tadi semasukkan nanti akan ada bab khusus berhadap keluarga korban dan saksi itu. Masalah rehabilitasi kan penting sekali ya. Ini kan perspektif kita selain peron keadilan yang restoratif ya. Jadi semua kita masukkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berharap ini ada sebuah terobosan lah ya. Benar-benar menjadi konsen bersama, persikan itu sebuah keniscayaan di ruang sidang, tapi fakta-fakta empirik, fakta-fakta sosial yang terjadi di tengah-tengah kita, ayo kita sama-sama nggak usah tutup mata gitu. Jadi memang harus ada toleransi, Fani, dari yang sejauh ini terjadi, tapi tanpa meninggalkan prinsip yang dikonsensi itu. Jadi hal-hal yang bisa berkembang lah ya. Oke, oke. Saya ke Mbak Andi lagi nih. Kalau misalnya Mbak Andi melihat ada beberapa pasal atau banyak sih pasal yang hilang dari 85 kemudian sekarang 40. Ada tanggapan dari pasal-pasal tersebut? Kemudian juga isu-isu yang tidak tercakup dalam pasal-pasal yang saat ini ada dalam draft terbaru? Iya. Seperti yang tadi disampaikan, memang ada beberapa tindak kekasan seksual yang kemudian tidak menjadi pembahasan khusus di sana. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ki, sebetulnya kita sangat membutuhkan penamaan yang khusus itu. Karena kalau semuanya dijadikan satu kantong ya untuk eksploitasi seksual, terus dia pada proses nanti pelaksanaannya akan bisa jadi membingungkan. Dan pada peristiwa lainnya misalnya pemaksaan aborsi, kita tahu seringkali terjadi blunder ya karena ketika ada pernyataan pemaksaan aborsi, seolah-olah kita bersepakat dengan aborsinya. Padahal dia menghilangkan sebuah peristiwa penting lainnya di mana seseorang dipaksa untuk melakukan aborsi, tapi pemaksanya sendiri bisa jadi bebas dari hukum. Nah, kita juga melihat beberapa pengaturan tentang pemulihan korban yang seharusnya sudah mulai setiap proses peradilannya ini belum secara tergasi kuat menyatakan. Tetapi saya sangat senang ya karena ada juga formulasi tentang kriteria para penegak hukum yang diharapkan juga telah melewati pelatihan agar dia bisa melakukan proses hukumnya dengan lebih berperspektif kepada korban. Saya pikir ini pencantuman yang sangat baik dan kita berharap lewat undang-undang ini semakin tegas bagaimana pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dari aparat penegak hukum. Karena itu dia perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Karena selama ini kan kalau kita lihat laporan untuk komite anti-diskriminasi terhadap perempuan misalnya selalu dikatakan, wah kami sudah melatih sekian ribu polisi, berapa ratus hakim, dan lain-lain ya. Tapi tidak ada proses pengawasan untuk bisa memastikan apakah pelatihan itu berkorelasi atau dapat direfleksikan dari proses persidangannya maupun putusan persidangan itu sendiri dan juga dalam upaya pemulihan korban pasca persidangan. Karena seringkali orang berpikir setelah putusan pengadilan berarti sudah selesai. Padahal korban masih tetap membutuhkan hubungan untuk bisa pulih. Itu beberapa hal yang tentunya kami sangat harap seperti kata Mas Willy tadi akan didiskusikan, simulasikan satu persatu ya Mas Ria supaya nanti bisa semakin baik kerumusan dari rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh keluarga Indonesia, bukan saja yang perempuan tetapi juga laki-laki seperti kasus-kasus terakhir yang mengemuka di publik. Oke, bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam pembahasan lah ya Mas Willy ya. Dan Mbak Andi, termasuk dalam kasus-kasus yang katakanlah baru muncul dalam 2 tahun belakangan seperti kasus kekerasan seksual berbasis siber dan juga kekerasan seksual terhadap laki-laki, ini juga bisa menjadi masukan? Semestinya ya, ini yang sebetulnya beberapa waktu lalu sempat jadi blunder sendiri ya karena dinyatakan di dalam rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sikil bahwa antara korban dan pelaku bisa jadi berjenis kelamin yang sama gitu. Tapi ketika dinyatakan itu malah dianggap, wah ini berarti pro-LGBT nih gitu misalnya. Jadi justru blunder seperti ini kami harapkan tidak lagi terjadi pada periode ini karena kita bisa sama-sama melihat bahwa siapapun bisa menjadi korban dan siapapun sebetulnya bisa menjadi pelaku. Karena itu upaya pencegahan harus sangat kuat juga diatur di dalam rancangan undang-undang ini. Terkait dengan kekerasan berbasis siber, saya pikir memang ini salah satu ruang serobosan yang sangat kita butuhkan. Kita tahu dari kasus-kasus yang ada, perempuan khususnya korban sekerasan seksual sangat mudah dikriminalisasi melalui undang-undang koronografi dan undang DCE. Jadi koreksi-koreksi terhadap pengaturan yang selama ini justru memarginalkan dan menyuruhkan korban, kita harapkan ada di dalam rancangan undang-undang ini. Oke, saya mau ke Bu Iyi, tapi sebelumnya saya ke Mas Wili dulu untuk menjamin ke depannya gitu. Ketika kasus-kasus kekerasan yang saat ini bisa jadi atau ada potensi tumpang tidih dengan aturan hukum yang lain, seperti tadi gitu, kasus kekerasan berbasis siber yang mungkin bisa dimasukkan dalam pembahasan RUTPKS, tapi saat ini kan tumpang tidih aturannya dengan undang-undang ITE. Seperti apa DPR akan menjamin potensi tumpang tidih tersebut tidak terjadi ke depan? Nah, itu kalau standpoint Fani menjamin tidak tumpang tidih, saya bisa. Tapi kalau menjamin ini masuk, saya ini bukan pajak pegadaian. Jadi biar clear kita ini, Fani biar nggak sesat pikir gitu ya. Ada sembilan fraksi Fani di DPR itu yang mempunyai hak. Nah, ini kerasnya fasilitator kemudian memastikan mana-mana satu sama lain bisa harmonis gitu. Jadi biar kemudian kita juga tidak, kita punya list keinginan yang banyak. Gini, KBGO gitu ya, kekerasan gender berbasis. KGBO itu kekerasan gender berbasis online atau ini sebuah kenistayaan. Kita hidup di tengah transformasi era digital. saya sebelumnya kan di komisi satu, sekarang di komisi sebelah gitu ya. Saya ini anggota PANJA dan orang yang konsen sekali tentang RPDP ya, Rancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemarin, dengan saya mendengarkan sharing season sama perempuan Mardika, itu yang paling banyak dialami di online itu, di online itu adalah doxing. itu masuk ke dalam klausur perlindungan data pribadi. Jadi, ini simulasi yang sedang, ini agak berat, sedang kami lakukan adalah simulasi dengan ITE, karena ITE juga akan direvisi kan, ini masuk dalam perlindungan revisi, yang kedua dengan Undang-Undang Pornografi, dan yang ketiga dengan RPD, RU PDP gitu, Rancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, simulasi ini yang benar-benar kita harus, yang Pani bilang tadi, presisi ya. Mana yang masuk benar-benar deliknya. Karena, kalau enggak nanti, apa ya, dengan resistensinya tambah besar ya. Saya sih, prinsipnya, mana yang menjadi perlindungan hak warga negara, itu harus kita lakukan. Literasi terhadap digitalisasi saja, kita masih rendah sekali. Apalagi literasi, kekerasan seksual di dunia digital, itu, apa ya, suatu hal effort yang harus luar biasa gitu. Jadi, enggak, kalau keinginan boleh lah Pani. Tapi, kalau untuk melakukan simulasinya, saya, kemarin ketika teman-teman, komnas perempuan simulasi, apa, diskusi sama saya, saya bilang, ayo teman-teman wartawan bantu saya. Mana yang menjadi, domain kekerasan gender berbasis online itu, apa-apa saja materi muatannya, ayo kasih ke saya. Biar kemudian saya tidak, apa ya, tidak sembrono gitu, merumuskan klausul-klausulnya. Ini yang, ini nggak pekerjaan yang gampang kan. Mas Willy, Mas Willy ada yang menggelitik ini. Sebelum adanya, sebelum dicapainya sebuah presisi gitu, terkait dengan, apa ya, isi dari, atau narasi dari RU sendiri, harusnya kan ada persamaan paradigma, atau persamaan persepsi dari fraksi-fraksi terkait, dalam memandang narasi tersebut. Apakah selama ini, atau sampai dengan saat ini, persepsi tersebut sudah sama, atau masih ada tarik ulur dalam pembahasannya? Yang ini mau A, yang ini mau B. Nah, kalau seperti itu pertanyaan yang cegas, undang-undang ini nggak pernah berhasil, karena tidak pernah ketemu persepsinya. Oke. Oke. kenapa ini mantap, kenapa ini mati suri, saya balik, mengangkat ini untuk dihidupkan kembali, karena ini nggak ada yang mau bahas. Karena ini sangat sensitif, terhadap agama, terhadap kultur, terhadap liberalisme, nggak ada yang mau bahas Fani, saya ini dipanggil MUI Fani. Oke, oke. MUI mengeluarkan fatwa, bayangkan. Jadi, ini sembilan fraksi itu belum tentu bersepakat. Oke. Oke, sampai dengan saat ini... Jadi, you can imagine komplikasinya. Oke. Berarti sampai dengan saat ini, bahkan sembilan fraksi tersebut tidak sepakat, atau belum menyepakati, prioritas seperti apa yang harusnya dibawa oleh rancangan undang-undang ini, gitu ya Mas Willy? Exactly. Oke. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Bu Iyi. Bu Iyi, ini kah permasalahan yang cukup laten, dilihat dari kacamata pakar hukum bidana, adanya polarisasi, kemudian juga tidak kesamaan persepsi. Ini yang membuat bagaimana tindak pidana kekerasan, dan juga pelecehan seksual, begitu sulit untuk dicarikan solusinya. Baik, Mbak. Untuk menjawab ini, saya masuknya lewat politik hukum ya. Oke. Dan atau hukum dan politik ya. Ini satu mata kuliah sendiri nih, kalau di Fakultas Hukum UKM. Jadi, memang betul ya, bahwa kita menyadari RUU penghapusan kekerasan seksual, atau RUU tidak pidana kekerasan seksual, ini bukan RUU yang mudah untuk disahkan, karena memang masih banyak penolakan ya. Dan saya kira ini disebabkan, karena adanya jaya kekerasan yang sangat kuat di dalam masyarakat kita, yaitu budaya yang mentolerir adanya kekerasan, budaya yang menghakimi korban, budaya yang melindungi pelaku. Nah, ini harus dirubah memang. Nah, saya pikir bahwa yang namanya DPR pasti punya berbagai bentuk kepentingan. Itu hal yang sangat lajar. Tapi, saya pikir di mekanisme DPR sendiri, itu kalau misalnya ada satu yang menolak, tapi ada banyak yang mendukung, saya pikirkan itu dimungkinkan adanya pengambilan suara antar partai untuk segera melanjutkan diskusinya. Jadi, jangan hanya karena satu partai menolak, kemudian prosesnya berhenti. Itu yang tadi saya bilang, bahwa boleh kita berpartisipasi, itu sangat penting. Tapi, ingat juga bahwa ada satu titik di mana kepemimpinan bangsa ini diarahkan kepada perlindungan-perlindungan kepada kelompok marginal yang sudah menjadi amanat dari konstitusi. Nah, oleh karena itu, saya pikir memang harus ada breakthrough. Pemerintah sekarang sudah mulai aktif kembali ya, mendorong adanya RUU ini dengan adanya gugus tugas percepatan ya, RUU penghapusan kekerasan seksual. Saya pikir harus bersama ini antara Mas Wili, dan saya lihat juga sudah bersama, saya maksudnya sudah antara bales dengan gugus tugas. Lanjutkan, jangan berhenti, dan banyak yang mendukung ini. Teman-teman kampus, mahasiswa, itu mendukung. Jadi, jangan selalu mengarahkan kepada yang menolak, yang belum tentu, dia sesuara mayoritas juga. Nah, ini mengubah budaya, kekerasan, dan hukum yang kita ingin bangun adalah hukum untuk kemaslahatan dan perlindungan korban. Nah, dari segi politik hukum, sudah kita pastikan itu. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ada pengaturan-pengaturan yang tidak bisa, tidak harus segera kita selesaikan. Sudah terlalu lama. Sejak tahun 1946, kita memiliki, mengadopsi KUHP. Sudah sejak 1981, kita memiliki KUHAP. Sepanjang itulah, kita meminggirkan korban kekerasan seksual. Oke. Nah, artinya, memang Mas Wili harus lebih kuat ini, dan kami siap membantu ya, Mas Wili, untuk segera lanjut, dan kapanpun, kita siap untuk memberikan masukan. Oke. Mungkin masukannya juga bisa ditelurkan dalam dialog kita pada malam ini, karena kita masih akan lanjut ke segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih sudah masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan kembali lanjutkan terkait dengan polemik atau bagaimana kejelasan dari nasib RUTPKS ke depannya. Saya harus ke Mbak Andi lagi untuk mungkin bisa diperjelasin Mbak Andi, terkait dengan klausul-klausul apa saja yang Mbak Andi atau Komnas Perempuan Lihat Miss dari draft terbaru RUTPKS? Ya, yang pertama sebenarnya kita punya banyak sekali harapan bahwa yang pertama sindaksi dananya itu betul-betul memperlihatkan kekhasan pengalaman yang memang sudah dihimpun selama 20 tahun terakhir. Jadi, tadi sudah disampaikan sekarang ini kan draftnya hanya mengusung 4, dan itu juga ada bentuk penyiksaan seksual yang tidak secara tegas disebutkan bahwa ini adalah tindak sidana penyiksaan seksual sekalipun penjelasannya merupakan definisi dari penyiksaan seksual misalnya. Dan ada beberapa hukum acara yang kita harapkan bisa menjadi terobosan dari berbagai proses hambatan yang selama ini dihadapi oleh korban. Yang ketiga adalah tentang pemulihan bagi korban yang kita harapkan itu ada mulai dari setiap laporan sampai selesai termasuk tadi soal kepastian tentang pendampingan dan juga tentang pasca persidangan itu sendiri karena kita berharap bahwa situasi di mana korban harus berjuang sendiri untuk kemulihannya setelah pelaku dipidana ini tidak lagi terjadi. Selama ini kan itu salah satu bagian yang paling kosong karena tadi disampaikan sistem pidana kita lebih memusatkan kepada tersangka dan terpidana bukan kepada korbannya. Dan karena itu seperti disampaikan bahwa kita ingin punya yang undang yang betul-betul bisa memastikan perspektif korban itu hadir melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau menjadi tidak pidana kekerasan seksual ini betul-betul bisa termasuk di dalamnya. Kita juga melihat bahwa betul sudah ada beberapa bagian tentang pencegahan tetapi belum terlalu jelas beberapa organ yang sebetulnya bisa memainkan peran penting di dalam upaya pencegahan ini dan terutama satu lagi adalah pengawasannya karena yang ada bentuknya adalah koordinasi sementara untuk lembaga-lembaga independen yang sebetulnya bisa membantu proses pemantauan sejauh mana pelaksanaan dari undang-undang ini belum lagi diatur di dalam draft tanggal 30 Agustus. Namun saya ingin menegaskan saja bahwa dari dialog dengan Mas Willy kami sangat yakin ya bahwa upaya untuk pembahasan yang terbuka dengan partisipasi yang konstruktif ini akan kita lalui bersama karena itu menjadi cita-cita juga dari Balek supaya rancangan undang-undang ini betul-betul bisa menunjukkan berbagai ragam keprihatinan kita pada persoalan keterasan seksual yang saat ini memang melanda di Indonesia termasuk tadi saya mau menegaskan adalah soal beberapa ruang baru ya dari keterasan seksual termasuk misalnya keterasan di ruang siber dan juga kekerasan-kekerasan yang sebetulnya berlangsung cukup lama tetapi proses laporannya sendiri baru dimungkinkan ketika korban sudah mendapatkan keberanian atau kepercayaan diri untuk melaporkan kasih oke baik Mas Willy ini akan dibahas ya terutama tentunya untuk pemenuhan dari hak-hak korban kalau misalnya kita selama ini kan tahu korban hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri dan juga kuasa hukum tapi apakah dalam draft terbaru ini ada bentuk pertanggung jawaban yang lebih jelas gitu untuk pemenuhan hak-hak dan korban termasuk juga keselamatan baik dari imaterial maupun material kedepannya ya kalau itu boleh saya janjikan saya akan masukkan bab khusus tentang hak-hak korban hak keluarga korban dan perlindungan saksi itu jadi konsen itulah yang menjadikan ekspresi yang paling dari keberadaan rancangan undang-undang PPKS ini yang berperspektif korban jadi itu hal yang kita benar-benar perjuangkan karena spiritnya dari awal kan semua rancangan undang-undang kan memberikan hukuman kepada pelaku tapi si korbannya sendiri ya sudah jatuh tertinggal tangga ditimpa batu segala macam kan ya dampak psikologis dampak sosial dampak ekonomis itu kan itu yang menjadi konsen kita yang kedua adalah proses pencegahan disini juga sedang memformasikan maka saya bilang gini Fani bisa bayangkan anggaran itu dukungan anggaran sejauh ini Menteri PPA itu cuma sekitar 200 miliar kecil sekali sementara ada sebuah konsekuensi logis ketika kita membuat peraturan perundang-undangan ini kemudian kami sedang simulasikan dimana kemudian partisipasi masyarakat komunitas dan lain sebagainya dalam proses pencegahan bahkan kami juga membuat klausur kerjasama internasional dalam kampanye pencegahan dan proses pencegahan itu sendiri itu klausur yang kami formulakan nah di dalam untuk proses keadilan yang restoratif disana juga selain rehabilitasi ada restriitusi gitu ya ada hal yang harus dibayarkan oleh baik itu oleh negara ataupun oleh para pelaku gitu jadi ini yang benar-benar menjadi konsen kita di dalam memperjuangkan hadirnya undang-undang ini oke termasuk tidak pidana yang katakanlah baru tadi mas Willy kekerasan berbasis cyber kekerasan terhadap laki-laki kalau itu gini kan kekerasan seksual itu tidak mengenal ruang dan tidak mengenal jenis kelamin itu prinsip itu yang ya kan selama ini orang menganggap di keluarga aman ternyata di keluarga paling besar terjadi kan oh di institusi-institusi kesekolah publik bahkan di apa ya di institusi keagamaan dianggap itu sebagai hal yang mulia hal yang suci ternyata disana banyak terjadi juga kan itu yang menjadi konsen kita Fani jadi bagaimana kalau yang berbasis online atau yang digital saya sedang benar-benar membutuhkan simulasinya biar dia tidak tumpang tinggi dengan tiga hal jadi ini pekerjaan saya yang sedang saya lakukan Fani saya sedang mengharmonisasi sinkronisasi dengan tiga undang-undang undang-undang ITE karena dia juga sekarang sudah ada hasil kajiannya dari KUM HAM yang masuk untuk direvisi juga undang-undang pornografi dan rancang undang-undang perlindungan data pribadi biar tidak saling tumpang tinggi satu dan lainnya tapi kalau ini membutuhkan ada memiliki delik-delik yang khusus dan sangat kuat kita akan masukkan itu di dalam jenis kekerasan seksualnya oke tapi kita tahu undang-undang ITE tidak katakanlah tidak berpihak pada korban gimana DPR bisa menjamin gini kan menjamin ini kan nanti proses DIM-nya disusun oleh pemerintah jadi proses dialog ini saya melakukan termasuk apa yang dibilang oleh Kak Andi tadi dialog ini saya lakukan secara simultan kan saya kan balik ini semua menjadi pintu masuk undang-undang jadi ketika revisi undang-undang ITE masuk saya sudah bisa sisir mana yang akan masuk mana yang tidak itu kelebihan karena balik itu kan jantungnya DPR jantungnya parlemen jadi simulasi dan proses penyisiran itu akan kami lakukan yang kedua sebenarnya kendala yang terberatnya ini kalau kita berbicara pada pembelajaran masa lalu dan kemudian kendala-kendala di lapangan adalah yang perspektif penegak hukum itu yang sekarang sedang kami kejar sehingga klausul yang dibilang oleh Kak Andi tadi kami cantumkan secara terang beneran di dalam apa nomanya di dalam rencang undang-undang ini tapi jangan lupakan ini begini ini kan tidak ada segala sesuatu yang ujuk-ujuk jatuh dari langit begitu saja undang-undang sebagus apapun dia membutuhkan alas yang kuat biar dia jejak bahasa jawanya biar dia memiliki cengkeraman yang kuat ke masyarakat dan aparatus-aparatus penegak hukumnya apa itu adalah literasi bukan hanya edukasi kita harus memiliki narasi yang benar-benar pas ini bukan narasi yang sifatnya menakut-nakuti bukan narasi yang sifatnya paranoid ancaman teror bukan tapi narasi ini harus dibangun oleh masyarakat secara lebih luas ini yang paling penting mungkin kalau kami ingat dulu waktu zaman balai pustaka marah ruslim buat Datuk Maringih dan Siti Nurbaya bagaimana itu ketika terjadi kawin paksa ini loh dampak sosiologis dan psikologis yang sangat luar biasa narasi-narasi ini kita sehari ini terlalu heavy policy selolah semua kebijakan itu bisa menyelesaikan ini problem sosiologis itu tidak hanya bisa diselesai bahasanya hukum sebagai pintu masuk itu bisa tapi dia tidak semata-mata problem sosiologis harus kita selesaikan juga dengan pendekatan-pendekatan yang lain Pani ya mungkin dengan adanya penantian selama 9 tahun katakanlah ini ya dalam menanti bagaimana kejelasan rancangan undang-undang ini bisa meningkatkan daya cengkram tersebut yang seperti Mas Willy katakan Pani sebentar saya mau klarifikasi tadi di infografis Pani katakan ini undang-undang carryover ini itu infografis keliru dan Pani bilang 9 tahun itu terinsurusi nanti Mbak Aik bisa jelaskan ya bahasanya ini benar-benar baru gitu jadi tidak langsung dibahas gitu jadi biar publik mohon Pani DTR ini ditaci dimasih udah biasa tapi publik harus kita luruskan informasinya biar dia tidak sesat terus-menerus Pani ini kalau nggak dibahas sekarang nggak ada yang membahas Pani jadi biar Pani juga kan hukum kan biar nggak keliru memahami sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan begitu Pani ya tadi kan kita sudah jelaskan idenya muncul di tahun 2012 yang mana kalau misalnya kita bisa ambil dari tarik dari garis belakang 9 tahun ini penantian atau sejak ide ini dimulai mungkin bisa mencapai finalnya di tahun 2021 seperti itu ya Mas Willy Insya Allah oke Bu Iyi mungkin bisa jadi dimasukkan bagi balik DPR atau pihak-pihak yang bisa melakukan diplomasi atau dialog ke depannya gitu bagaimana caranya bisa menyamakan perspektif menyamakan persepsi terkait dengan pentingnya urgensi ini dan juga apa ya prioritas bagi keamanan bagi hak-hak yang harusnya korban dapatkan karena selama ini yang kita lihat kasus-kasus atau penanganan kasus-kasus cenderung tidak berpihak pada korban gitu atau keuntungan bagi korban Mbak sebelum menjawab itu saya mau menambahkan dulu 6 poin yang perlu dimasukkan kembali di dalam RUU ya silahkan semoga berkenan ya jadi yang pertama itu Pak Willy itu soal definisi kekerasan seksual jadi saya kira memang ada fokusnya adalah pada keinginan seksual ya samanya padahal kita tahu betul bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual keinginan menikmati seksual itu bukan satu-satunya alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tapi ada proses kontrol atau proses kontrol terutama ya karena memang kekerasan seksual itu basisnya adalah relasi kekuasaan atau upaya-upaya penghukuman bahkan terhadap perempuan jadi untuk memenuhi keinginan seksual hanya salah satu padahal saya lihat hampir semua definisi di lima bentuk tadi itu menekankan hanya pada definisi apa keinginan seksual pelaku lagi dasarnya jadi berbasis pada persepsi pelaku bukan berbasis pada kondisi korban ya itu satu ya Pak Willy nanti kita perlu hati-hati karena memang kelihatannya definisi ini menghilangkan sifat yang sangat penting yaitu keterasan berbasis gender itu memang menjadi hilang di dalam seluruh fit di dalam RUU ini kalau mau jujur ya itu yang pertama nah yang kedua itu bentuk kekerasan seksual tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Andi beberapa saya mau menambahkan jadi harusnya untuk kekerasan-kekerasan seksual yang sudah definitif yang memang secara internasional juga sudah diakui sebagai gross violation ya kejahatan yang serius itu kalau Prof. Edi bilang grafiola delicta itu itu nggak bisa diabaikan misalnya perbudakan seksual pelacuran paksa nah sekarang ada lagi perkembangan yaitu perkawinan anak ya itu hilang di sana kemarin kita diskusi dengan para akademisi yang dari Indonesia Timur mereka kita simulasi itu nggak masuk itu dengan pasal eksploitasi untuk perkawinan paksa apalagi perkawinan anak itu menjadi sekarang tambah lagi yaitu perundungan seksual dan perundungan seksual online di dalam dunia kerja itu banyak sekali Pak dan itu bukan untuk meminta hubungan seksual tapi lebih mengontrol ya jadi nanti kita harus hati-hati mendefinisikan ulang lagi nah yang ketiga itu hak korban tadi sudah disebutkan hampir hilang jadi hak korban yang sama sekali tidak ada adalah hak korban atas mendapatkan informasi tentang proses penanganannya oke ini dan kemudian juga ada hak apa ya hak korban atas informasi perlindungan terhadap korban itu hanya pada sistem peradilan ketika masuk ke peradilan Pak padahal harusnya kan dari mulai awal hilang semua Pak jadi itu penting dan pencegahan itu tekanannya hanya kepada dunia kerja dunia pendidikan seperti apa untuk membangun infrastruktur seperti apa satu lagi terakhir Pak soal pemantauan menurut saya pemantauan harus independen bagi ya dia gak bisa pemerintah pemerintah itu merencanakan melaksanakan memonitoring dan mengevaluasi pemantauan harus diluar dari pemerintah itu hilang jadi saya menyarankan lembaga independen yang sekarang ada seperti Komnas Perempuan harus menjadi masuk sebagai lembaga pemantau karena mandatnya memang melakukan pemantauan nah itu Mbak sekarang bagaimana menyambahkan persepsi saya pikir ini hal yang menjadi sangat penting adalah kita harus banyak diskusi banyak dialog dan terbuka untuk kondisi yang ada dan yang menjadi penting adalah kita harus bersandarkan pada pengalaman korban mendengarkan suara korban jadi banyak-banyak setelah para legislatif ini berdialog dengan korban sehingga tahu apa kesulitan-kesulitannya atau dengan pendamping korban jadi kelompok kepentingan yang utama memang mau gak mau adalah korban dan lembaga-lembaga layanan korban ini yang utama yang lain itu pinggir-pinggir nah saya pikir persamaan persepsi adalah PR kita semua dan ini memang harus sungguh-sungguh tapi persamaan persepsi itu harus ada basis pikirnya ya basis filosofisnya yaitu untuk perlindungan kelompok yang selama ini rentan dan terabaikan itu memang jadi ukuran untuk kita bisa adanya persamaan persepsi itu kalau memang orang mengabaikan kondisi kekerasan memang berarti dia sudah tidak bisa lagi lagi ubah pikirannya berarti kemudian proses politik yang bermain atau proses politik ya pengambilan suara ya memobilisasi partai-partai yang selama ini mendukung yang tidak mendukung ditinggalkan saja saya sih berpikir memang pemerintah sekarang aktif saya pikir harus lebih aktif lagi pengalaman kita dengan undang-undang PKDET itu pemerintah walaupun itu RUU inisiatif DPR pemerintahnya itu sangat aktif sekali nah saya berharapan ini akan sama-sama lagi tahunnya sama ya Bu Y tahunnya sama ini masalah kita apalagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah mengaku bahkan dalam tiga bulan saja jumlah kekerasan yang masuk ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah sangat banyak jadi saya pikir ini harus lebih kencang lagi tidak bisa pakai jalan legislasi biasa legislasi biasa itu kan berdasarkan undang-undang itu kan peraturan perundang-undangan saling menunggu ini inisiatif DPR pemerintah menunggu dengan kondisi yang darurat kekerasan semuanya harus harus bersama harus cepat dan tidak lama-lama tentu kehati-hati yang penting kehati-hati yang saya setuju tapi juga tidak terlalu lama saya kira itu Mbak baik nah bagaimana Mbak Andi dari Komnas Perempuan mengawal jalannya proses pembahasan RU ini sampai nanti akhirnya final resmi disahkan Mbak Andi suaranya putus-putus masih di-mute mungkin Mbak Andi bisa di-unmute apakah sudah kedengaran oke cukup cukup jelas silakan Mbak Andi tentunya ada ruang-ruang yang diciptakan oleh Balek di dalam sidang-sidang formalnya yang kita harapkan Komnas Perempuan juga akan turut diundang sehingga kita bisa memaparkan apa saja masukan-masukan supaya inisiatif awal dan isikat awal itu tidak hilang terceser di dalam proses pembahasannya tetapi kami juga ingin mengapresiasi ruang-ruang lain yang juga dibukakan oleh Mas Willy terutama ya dengan tim gitu dimana kita bisa berkomunikasi secara langsung juga dan bahkan ajakan untuk simulasi bersama ketika ada keresahan yang kita tangkap baik itu dari rekan-rekan masyarakat sipil selama ini melakukan pendampingan pada perempuan korban kesehatan maupun kawan-kawan yang lain termasuk juga dari pengalaman Komnas Perempuan di dalam pemantauan-pemantauan kasusnya kita juga mengupayakan tentunya dialog-dialog seperti ini sangatlah baik untuk kita bisa kawal bersama dan peran media menurut kami menjadi sangat sentral karena kawan-kawan media selalu memiliki kemungkinan jejaring dan juga mengupayakan informasi ini bisa menjadi lebih luas di mata publik hal lainnya adalah juga melalui koordinasi dengan pemerintah tadi sudah ada Satgas untuk mengawal RUU ini dan ruang-ruang serupa ini juga masih terus kita bisa ciptakan melalui berbagai situasi saya pikir rancangan undang-undang ini juga menjadi perhatian internasional baru-baru ini kita lihat bagaimana upaya dari pelapor khusus PBB tentang keterasan terhadap perempuan membuat sebuah kajian usul tentang perkosaan berbagai negara dan Indonesia menjadi salah satu sorotannya karena memang rekomendasi untuk melakukan perubahan hukum pidana itu sudah diarahkan sejak tahun 1998 ketika tragedi Mei terjadi dan korban kesulitan untuk bisa mengangkat kasusnya mengingat definisi perkosaan yang ada sangat terbatas di dalam KUHP kita ini juga akan menjadi saya pikir korotan nanti di Komite SIDO yang akan segera bersidang pada bulan Oktober dan sebentar lagi juga ada siklus ratifikasi kontensi yang lain jadi rancangan undang-undang ini memang dinanti tidak saja di nasional tapi saya pikir internasional berharap ada sebuah terobosan di Indonesia yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang juga memiliki stagnansi pada upaya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban keterasan seksual Ok Mbak Andi berarti target dari DPR untuk mengesahkan RU ini di tanggal 22 Desember atau hari Ibu bisa ya Mas Willy ya ini nanti magang soal raturan pembangunan sama Mbak I aja ya kenapa karena ini hak inisiatif DPR habis itu harus diperipurnakan dikirim surpresnya ke Presiden itu terbit dimnya kalau dari kami kami usahakan kecepatnya tapi dinamikanya seperti tadi ya itu yang pertama yang kedua ini kita ini nggak boleh disini galak di tempat yang lain menutup mata jadi harus satu dan kata dan perbuatan jangan galakkan anggota Dewan itu udah biasa anggota Dewan dicaci maksi dituding-tuding nggak biasa mbak I tapi galakin media yang juga melakukan glorifikasi harus fair dong hidup ini jadi jangan tutup mata gitu ya jadi kalau kita kerjasama ini harus tangan dan kiri gitu jadi jangan amnesia gitu jadi Fani gitu aja pesan saya tugas saya akan saya selesaikan tapi literasi kita jangan disini kita galak-galakin di ruang yang lain kita tutup mata kesatuan kata dan perbuatan itu kuncinya terima kasih Fani oke pekerjaan untuk kita bersama semuanya ya tapi sayang karena waktunya sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini terima kasih atas waktunya Mas Willy Aditya Mbak Iyi dan juga Mbak Andi bersama kami di Sian Indonesia Newscast pada malam hari ini sehat selalu semuanya terima kasih sekali lagi atas waktunya selamat malam malam selamat malam semua dan tetaplah kami Sian Indonesia Newscast akan segera kembali sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih